Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita belajar dimensi tiga lanjutan yaitu sudut antara dua garis persilangan sudut antara dua garis persilangan contoh pada kubus abcdfgh kubus abcd efgh rusuk a tentukan besar sudut besar sudut antara garis dg dengan garis ce kita gambar kubusnya abcd efgh gambarkan dulu kubusnya nah kubusnya beri nama abcd efgh garis antara besar sudut antara garis dg 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 dengan garis ce ec lihat kan besar sudut antara garis dg dg garis dg itu ada di bidang cdhg sedangkan garis ec ada di bidang a cg e2 garis yang bersilangan caranya langkah pertama adalah buat garis yang sejajar dengan garis pertama sehingga saya memotong garis kedua dalam ini yang saya geser sejajar adalah dg dg mau saya geser sejajar dengan dg cg aksen maka cg aksen sudah memotong ec di titik c nah sudutnya adalah ini sudut c ini sudut yang dibentuk oleh jawabannya sudutnya dibentuk oleh dg dan ce sehingga menjadi sudut ec g aksen ec g aksen kita yang cari besarnya ec g aksen berapa ec g aksen kita hubungkan ek kedu 4 immersed 보시ikan Bu pertanyaan cg aksen adalah di można sisi panjangnya berapa A kar 2 nah betul eg aksen eg aksen 260 kita cari itu kita lepas setiapnya eh H G aksen, siku-siku di H E H G aksen, siku-siku di H kita cari panjang E G aksen E H adalah rusuk, yaitu A H G aksen adalah 2 rusuk, berarti 2 A maka dengan pita guras kita cari E G aksen yaitu A kuadrat ditambah 2 A dikuadratkan menjadi 4 A kuadrat sehingga hasilnya menjadi akar 5 A kuadrat sama dengan A akar 5 U panjangnya E G aksen adalah A akar 5 kita lihat A akar 3 A akar 2 A akar 5 ada 3 sisi A akar 3 kalau kuadratkan berapa? 3 A kuadrat, lihat segitiga E, C G aksen E, C G aksen kalau E, C kita kuadratkan ditambah dengan C G aksen kuadrat itu apakah hasilnya menjadi E, G aksen tanda tanya ya hasilnya apakah E, G aksen E, C kuadrat A akar 3 dikuadratkan menjadi 3 A kuadrat C, G aksen kuadrat dikuadratkan akar A akar 2 jadi 2 A kuadrat kalau kita tambahkan menjadi 5 A kuadrat sedangkan E, G aksen itu kalau dikuadratkan ini A akar 5 menjadi 5 A kuadrat ternyata memenuhi namanya Pitagoras kalau demikian berarti E, C ditambah C, G aksen adalah E, G aksen kuadrat kalau demikian segitiga E, C G aksen adalah siku-siku di segitiga E, C G aksen berarti siku-siku di C kalau siku-siku di C berarti sudutnya sudut E C G aksen berarti 90 derajat kita lanjutkan pada kasus yang kedua itu pada kubus A, B, C, D, E, G kita lanjutkan yang kasus yang kedua pada kubus A, B, C, D, E, G untuk mencari sinus sudut antara D, P dengan B, G dimana P adalah P adalah titik tengah rusuk A, E titik tengah A, E kita gambarkan dulu kubusnya kita gambarkan gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H B, C, D, F, G, H D, P P adalah tengah-tengah A, E sudut antara D, P dengan B, G B, G B, G sudut antara D, P dengan B, G adalah dua garis yang bersilangan salah satu garis digeser sejajar sehingga memotong garis yang lain saya memilih garis yang saya geser adalah garis B, G saya geser B, G sehingga memotong D, P yaitu garis B, G digeser sejajar menjadi A, H A, H A, H sehingga terbentuk sudut perpotong antara D, P dan H saya ambil sudutnya yang ini yang saya beri nama teta saja sudutnya ini ini sama besarnya dengan yang belakang sini karena bertolak belakang ya kalau kita lepas sudutnya kita lepas perseginya kita lepas perseginya ya itu bentuknya persegi A, D, H, I A, D, H, I A, D, H, I lepas perseginya itu ada P tengah-tengah A, I D, P dengan A, H sudutnya mau saya cari yang ini itu saya cari panjang-panjang dulu A, P setengah rusuk yaitu setengah A sedangkan P ini kasih nama P P aksen P, P aksen P, P aksen itu panjangnya adalah 1 banding 2 dari setengah A akar 5 jarak titik sudut ke titik tengah rusuk di hadapannya maka panjang P, P aksen adalah ini panjang P, P aksen ini adalah sepertiganya dari setengah A akar 5 menjadi berapa seperenam A akar 5 kemudian panjang A, P aksen A, P aksen ini adalah 1 banding 2 sepertiganya dari diagonal A, H diagonal sisi yaitu A akar 2 menjadi sepertiga A akar 2 kemudian dengan aturan kos kita akan mencari kos teta dulu mencari sin tidak bisa langsung mencari kos nya dulu kos teta pada segitiga A, P aksen P lihat segitiga A, P aksen P kos teta sama dengan aturan kos apa? aturan kos sisi yang mengapit diguadratkan P, P aksen kuadrat P, P aksen kuadrat 1 per 6 A akar 5 kita kuadratkan akar 5 menjadi 5 yang 1 per 6 jadi 30 seperti 6 A kuadrat ditambah yang mengapit lagi satunya yaitu A, P aksen kuadrat 1 per 3 A akar 2 dikuadratkan akar 2 menjadi 2 yang 1 per 3 jadi 1 per 9 A kuadrat dikurangi sisi di depannya setengah A kuadrat dikuadratkan menjadi 1 per 4 A kuadrat dibagi 2 kali sisi yang mengapit P, P aksen yaitu 1 per 6 A akar 5 dikali yang mengapit satunya 1 per 3 A akar 2 kita samakan dulu penyebutnya yang atas 3, 6 9 4 menjadi per 3, 6 betul 5 A kuadrat ditambah 9 3, 6 bagi 9 ada 4 4 kali 2 8 8 A kuadrat dikurangi 9 ya 36 bagi 4 9 A kuadrat dibagi ini dicoret ya 2 dengan ini jadi 3 menjadi 1 per 9 A kuadrat akar 10 seperti 3 kali seperti ini pembilangnya menjadi berapa pembilangnya 5 tambah 8 13 dikurangi 9 4 4 per 3 6 1 per 9 A kuadrat dibagi 1 per 9 A kuadrat akar 10 kita sederhanakan sehingga menjadi 1 per akar 10 itu untuk kos tetanya sedangkan nomor 2 mencari sinasnya kemudian kita cari sinasnya sinasnya berapa kita masukkan dulu kos teta hasilnya adalah 1 per akar 10 kita buat gambarnya kos teta pada segitiga perbandingan trigonometri berlaku pada segitiga siku-siku ini tetanya kos sinas adalah sami samping bagi miring sampingnya teta berarti 1 miringnya akar 10 dengan pitagoras ketemu sisi siku-siku akar 10 dikuadratkan 10 dikurangi 1 menjadi akar 9 menjadi 3 maka sinas tetanya menjadi sinas teta yaitu sinas apa sinas sudut tadi ini sudut pp aksen a pp aksen a itu berapa sudut antara sinas sudut antara perponan garis apa garis dp dengan garis bg ah dulu dengan garis ah atau sama dengan sinas sudut antara garis dp dengan garis bg nah tadi soalnya itu ya sama dengan apa depan dibagi miring demi 3 per akar 10 atau dirasionalkan menyebutnya menjadi akar 10 per akar 10 menjadi berapa 3 per 10 akar 10 yang kasus ketiga kasus ketiga kasus ketiga suruh menghitung tangan tangan pada kubus abcd seru menghitung tangan sudut antara ch dengan dp kita gambarkan kubusnya dulu kubusnya digambarkan kubus abcd ph abcd efgh dimana p tadi tengah-tengah p titik tengah p titik tengah ai disini p tengah-tengah ai p dp ini dp dengan garis ch 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 itu adalah rusuk diagonal sisi bidang cd hg dp dengan ch yang mau digeser salah satu garis digeser sejajar sehingga motong garis yang lain yang mau geser adalah yang dp ini sehingga motong ch dp saya geser kesini dp p aksen di pertengahan bf dp saya geser menjadi cp sehingga sudut antara ch dengan dp sama artinya dengan besar sudut antara ch dengan garis cp aksen sudut yang terbentuk adalah sudut hcp aksen ini disini c aksen segitiganya tak bisa buat dulu segitiga yang terjadi adalah setiga hp aksen c saya lepas disini segitiganya ini gambarnya segitiga tidak terlalu rumit gambarnya seperti ini terlihat seperti ini h ini p aksen ini c cp aksen jarak titik sudutnya nanti yang ini c hcp aksen kita cari panjang-panjangnya cp aksen jarak titik sudut ke titik tengah rusuk di hadapannya berapa ini betul setengah a akar 5 kemudian ch adalah diagonal sisi a akar 2 kemudian hp aksen hp aksen kita cari lewat segitiga hp aksen lewat segitiga p aksen hf siku-siku dimana di f siku-siku di f saya lepas h f ini p aksen siku-siku di f f p aksen itu setengah a f p aksen setengah rusuk setengah a hf nya a akar 2 dengan pitagoras ketemu hp akar dari dikuadratkan a akar 2 menjadi 2 a kuadrat ditambah setengah dikuadratkan jadi 1 per 4 a kuadrat sama akan menyebutnya menjadi 8 per 4 a kuadrat ditambah 1 per 4 a kuadrat sehingga menjadi akar 9 per 4 a kuadrat sama dengan 3 per 2 a ini berarti panjangnya 3 per 2 a maka dengan aturan cosinus kita cari dulu mau mencari tangan tidak bisa secara langsung cari pakai aturan cos dulu misalnya kasih nama theta menjadi cosinus theta sama dengan lihat gambar yang mengapit theta siapa a akar 2 dengan setengah akar 5 mengapit dikuadratkan a akar 2 kuadrat 2 a kuadrat ditambah yang setengah akar 5 akar 5 yang setengah jadi 1 per 4 a kuadrat dikurangi di depannya yaitu 3 per 2 a dikuadratkan 9 per 4 a kuadrat dibagi 2 kali yang mengapit yang mengapit adalah a akar 2 dikali setengah a akar 5 kita semangat penyebutnya yang atas menjadi 8 per 4 a kuadrat ditambah 5 per 4 a kuadrat dikurang 9 per 4 a kuadrat bagi ini a kuadrat akar 10 sehingga 8 5 13 kurangi 9 4 4 per 4 a kuadrat jadi a kuadrat per kuadrat akar 10 ini hasilnya menjadi seper akar 10 cos nya seper akar 10 cos kita buat gambar cos perbandingan trigonometri berlaku pada segitiga siku siku cos adalah samping bagi miring berarti samping yang satu miring akar 10 dengan bitagoras ketemu sisi siku siku yang lain akar 10 dikwajarkan 10 kurang 1 akar 9 sama dengan 3 maka tangannya tangan teta berarti tangan sudut ini tadi H C P aksen H C P aksen atau sama dengan tangan sudut antara apa dengan apa tadi antara D C H dengan D P tadi sama dengan apa tangan depan bagi samping depannya 3 samping 1 berarti tangannya ketemu 3 tangan netanya ketemu 3 tangan sudut CH DP ketemu 3 demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh